Hai Sobat Bollywood Serial televisi utaran, sangat digandrungi pemirsa tanah air, begitu juga dengan para pemainnya. Nandish Sandhu, dipercaya memerankan tokoh Firsing Gundela, di serial tersebut. Tak hanya itu, ia juga menemukan jodohnya, yaitu Rashami Desai, yang berperan sebagai Tapasya. Sayang sekali, pernikahan pada tanggal 12 Februari tahun 2012 silam, harus berakhir dengan perceraian, pada 2016 lalu. Nah, apa saja fakta menarik, maupun kontroversial lainnya dari Nandish Sandhu. Berikut pembahasannya, untuk Sobat Bollywood semua. Kehidupan Awal Nandish Singh Sandhu, adalah seorang aktor, model, dan juga produser, yang lahir dan dibesarkan di Baratpur, Rajasthan, India, pada tanggal 25 Desember tahun 1981. Artinya, ia sekarang berusia 41 tahun. Ia tinggal di Delhi, Agra, dan Rajasthan, sebelum datang ke Mumbai, untuk berkarir di dunia hiburan. Keluarga Nandish, berasal dari keluarga Si Punjabi. Kriya yang akrab di Sapa Nandu dan Riki ini, mempunyai seorang saudara laki-laki, bernama Onkar Sandhu. Pendidikan Nandish, melakukan studi, dari Setpater Sirsek School, Baratpur. Kemudian, ia menyelesaikan gelar sarjananya, di Rashtria Indian Military College. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mengikuti kursus manajemen hotel, di Dehradun I8M Mumbai, Dadar, Mumbai. Awal Perjalanan Karir Sebelum terjun ke dunia acting, Nandish Sandhu pernah bekerja di Taj Hotel, Call Centers, dan memulai karir di dunia modeling, di tahun ketiga ia kursus manajemen hotel. Awal karirnya di dunia modeling, adalah lewat model iklan cetak. Baru di tahun 2007, ia masuk ke dunia pertelevisian sebagai peran pendukung, lewat serial TV berjudul Kasturi, berperan sebagai Raunak. Namanya melejit lewat Utaran. Tahun 2009, ia membuat terobosan besar pertamanya, yaitu debut sebagai pemeran utama di serial TV populer, Utaran. Di sini, ia berperan sebagai Firsing Bundela, berpasangan dengan Tina Data. Berkat kesuksesan serial ini, Nandish mendapatkan pengakuan dan popularitas, serta beberapa penghargaan dan nominasi. Setelah sukses di Utaran, ia juga bermain di beberapa serial TV, seperti Pir Subahogi, dan BNTH. Tampil di reality show Setelah puas bermain di banyak serial televisi, Nandish juga tertarik berpartisipasi berbagai reality show, seperti Fear Factor Hatron Kehiladi 6, pada 2015, di mana ia ikut acara tersebut, bersama Rashami yang masih menjadi istrinya. Di tahun yang sama, ia dan Rashami juga turut berpartisipasi, dalam acara reality show dansa, Najbalie 7, dan berhasil menjadi juara 2. Kehidupan Pribadi Nandish Sandhu, menikahi lawan mainnya di Utaran, yaitu Rashami Desai, pada tanggal 12 Februari tahun 2012, di Dolpur. Pernikahan mereka hanya bertahan 2 tahun, sebab, pada 2014 ia mengumumkan perpisahan keduanya, dan resmi bercerai di 2015. Dari pernikahannya, ia dikaruniai seorang putri, bernama Manya Sandhu. Kontroversi Mantan istrinya, Rashami, mengatakan bahwa Nandish tidak menghormati dan melecekannya, selama lebih dari 3 tahun, dan mengatakan tentang hubungan di luar nikahnya. Tetapi teman-teman Nandish membantahnya, tentang kekerasan fisik dan kecurangan. Debut di layar lebar Nandish, memulai karirnya di film Bollywood, yaitu sebagai cameo dalam lagu Dagabas Ray, di film Dabang 2, yang tayang 2012. Namun, ia membuat debutnya di Bollywood untuk peran besar, yaitu lewat film biopic berjudul Super Dirty, pada 2019. Di sini, ia berperan sebagai Pranav Kumar, adiknya Anand Kumar yang diperankan Ritik Roshan. Di tahun yang sama, ia juga bermain di film drama action, berjudul Family of Takurgan. Bermain di webseries Tak ingin ketinggalan, Nandish juga bermain di webseries, yaitu Grahan, yang tayang 2021, dan Undeki, pada 2022. Kekasih baru dan isu perselingkuhan Menurut laporan e-Times, Nandish Sandhu, sedang menjalin hubungan dengan seorang model, mantan Miss India International 2011, bernama Angkita Shoray. Dikabarkan, mereka sudah menjalin hubungan asmara, selama sekitar 4 tahun. Meskipun pasangan ini menghadapi beberapa rintangan selama tahap awal hubungan mereka, namun keduanya, berada dalam hubungan langsung hingga sekarang. Namun sempat merebak isu, bahwa perceraiannya dengan Rashami, disebabkan karena perselingkuhan dirinya dan Angkita. Mengenai hal ini, pada 2015, ia meluruskan semua isu tersebut. Nandish mengaku, bahwa ia tidak menjalin asmara dengan Angkita Shoray, bahkan dengan siapapun. Hobi Hobi Nandish Sandhu, adalah menari, reading, fotografi, berenang, travel, memasak, gaming, dan bermain kriket. Makanan Kesukaan Nandish sangat menyukai ayam mentega, dosa, paratha, lasi, chicken lasagna, rasgula, dan coklat. Artis Idola Nandish, sangat mengidolakan Ritik Roshan, Priyanka Chopra, dan Jenelia D'Souza. Film favoritnya, adalah Three Idiots. Penggemar Berat Fitness Nandish Sandhu, adalah penggemar berat fitness. Melakukan latihan rutin, adalah tujuannya untuk hidup sehat, dan membentuk otot tubuh. Fakta lainnya Nandish Sandhu, pernah mencoba melakukan seni bela diri, tetapi karena beberapa alasan, ia harus berhenti di tengah jalan. Ia adalah penggila gadget, dan suka mengoleksinya. Ia juga suka bermain kriket, dan memiliki tim box kriket league, yaitu The Ahmedabad Express. Nah, itu dia, sederet fakta menarik dan kontroversi dari Nandish Sandhu, pemeran Firsing Bundela di serial Utaran. Bagaimana menurut Sobat Bollywood? Bagaimana menurut Sobat Bollywood?